hidroponik otot-otot ya udah pensiun tapi masih aktif nih mantap-mantap aneh-aneh ini saya yang kagumnya ini punya rambut sendiri Pak ya pakai M Pak ya kalau mau apa-apa nih ada apa-apa Nenek itu campurannya Oh jadi itu diambilnya dari dari Hai dari kayak kaciannya ada ininya dosisnya ada isinya dosis-dosis 14 untuk setiap tanaman setelah mana kalau selada kan cuma 0,8-1 EC nya berarti sekitar ini 0,8 sekitar 700-700 ppm 0,8 sampai 500 ppm itu disini di apa di yang pakai M itu ya nah nah Oh enggak langsungnya itu itu udah berhasil juga Pak ini kurang bagus ya bagus juga bagusnya bagusnya ini kan yang pakai ibu siapa juga ngajak dulu kan ini tapi saya pakai nah saya pakai yakul juga apanya yakul madu telur susu masuk di mana Bapak nyamainya Pak nyamainya apanya nyamainya tetap juga medianya nah disini tembak semayanya Pak pertama saya nyamain disini dulu oh itu betul semayanya biasa sediakan di rothwool semayain di rothwool lebih kurang seminggu oh seminggu sini ya seminggu sini baru pindah di ini di sumayain ini ini kasih nutrisinya setengah dosis biasanya udah seminggu disini baru masuk ke pembesaran pembesaran ini masukkan biji sini ya Pak ini biji dalam ini ini biji kalau ini selada nih selada ya selada termasuk susah juga hidup nah selada agak susah langsung biji juga tuh Pak biji dari biji kalau saya biasanya saya semayain dulu baru saya pindahin berarti enggak pakai netport yang ini Pak ya kalau enggak ya netport yang ini aja ini apa ditaruh dalam oh busa aja busa kasur busa aja langsung bukan pakai rothwool oh bukan busa busa kasur jadi ditaruhkan gitu ini paling gampang nih paling gampang sekali ini ini kan dirempel aja oh dirempel pindahkan ambil busa kasur untuk hidup paling gampang ini tapi pertama ngidupkan aja yang Pak ya ngidupkan aja pertama dari biji kalau itu tinggal becah aja jadi dibolongi busa kasurnya gitu masukkan paling gampang kalau sudah gini gampangnya tapi waktu nyemai dari biji itu yang memang agak bisa sabaran itu kalau mau dikembangkan tinggal dipisah aja ya tinggal tinggal dirempel aja dirempel biasanya gini lah kalau saya krempel gini gini ada contoh oh busa ini ya busa kasur aja kalau busa kasur itu biasanya kalau saya terbasahkan dulu oh dibasahkan pakai kuking gini aja oh biar dia jepit gitu aja supaya dia bisa berdiri aja cuma oh justru di atas akarnya ya supaya dia bisa berdiri aja supaya berdiri yang kosong-kosong biasanya gitu ini dibuang nih kalau kita dibuang nih hehehe oh itu kamu tuh pak iya itulah dia gitu aja dia berarti tiap hari panen ya pak kalau setelah hari hmm dapat berapa kilo sehari nih kalau sama orang rumah tadi kilo diikat aja oh dirempel berapa ikat nih sekitar 30 oh 30 dapat ya siap hari itu dijual sih ikat ke ke toa aja ke apa itu 1500 yang pantas dirempel yang mana nih pak yang ini oh dipilih dia panennya tak ada ngabisin ini pun bisa 3 lembar daun atau 4 lembar daun oh iya dirempel jadi dijualnya pakai akar kan enggak enggak dirempel sekarang sekarang enggak ada akar di seledri bukannya lagi oh jadi rempelnya dia rempel ah gitu dirempel nanti kan diikat seikatnya berapa biji seikat ya kira-kira kalau dihitung pernah saya hitung pokoknya kalau dihitung kilo sepuluh terus kita 50 ribu lah hmm kalau kita belang aja sayang ya pak belang juga oh iya enggak pindah hidup lagi dia kalau dulu iya pakai akar sekarang enggak ketemu lagi lebih berat iya cuma kita kita yang ini kita yang jual kan pergi karena kalau diambil daun kan besoknya harapan kita bisa tumbuh jauh baru min-min ya pak ya min-min min-min untuk itu untuk minum teh minum apa oh dicampur dikendai banyak min-min ini kalau di pekanbaru ada yang beli katanya pak per kilo iya per kilo memang kalau min kalau di kalau enggak salah di apa itu di selayan udah di pek-peking pakai apa min-min itu kalau bikin teh pakai daun min-min ya ada berat sedatnya itu macam perang pak mentol permen mentol oh ini yang yang ini pak iya kalau bikin teh kalau kan 3-4 daun min pak ketik ya gue pernah lihat datang min bu ini lihat dopnya bikin sendiri bukan beli dopnya bikin sendiri ya canggih kalau beli udah 10 ribu 15 ribu sekarang pak 12 ribu oh iya ini sendiri aja yang sisa-sisa sisa-sisa ini 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 lemnya pak ini lemnya lemnya bukan lem pipa lem pipa lem pipa lem pipa lem juga mau dia lengket kuat ya ini bismillah pak dia lengket semua pak kalau yang netphone ini ya itu netphone ini 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 bertahun remajakan remajakannya belum ganti sama aja sebetulnya berarti akhirnya lewat ngucur gitu ya cuma dia ada ininya pak ada ininya ada ininya dia jadi dia kayak shower jadi gak ada lobangnya disininya kalau bisa ngeliat iya dikasih lobangnya akhirnya jatuh aja berarti dikasih kayak bawang-bawang dia iya kayak siapa silahnya gilas plastik ini selisihnya 300.000 seti bulan kalau saya ini maksudnya mati semua tanpa ini dengan bayar biasa dengan ini sekitar 200.000 sampai 300.000 satu bulan itu satu itu aja berapa hari sekali nambah airnya tergantung cuaca kalau cuaca panas kalau hujan kalau hujan kalau ini kurang gak nambah kalau ini kurang jadi kalau itu berarti kita kurangi ganti air kalau memang dia encer tambah nutrisi itu bukan dari kolam itu kan ini ini pagar tanaman ini umur paralonnya 2003 sekarang 2016 tahun umur paralonnya soalnya dia cuma nampung air aja ini gak jadi ceritanya waktu penelitian dulu vertikultur pakai tanah bekas tanah makanya lubangnya gede-gede lagi berarti kalau hujan langsung air situ cuman dicek kalau hujannya terlalu deras udah merimpah baru cek karena ppm ringnya jauh misalnya kalau ada antara kalau masih masuk biarkan aja jadi angka pasti misalnya kalau untuk sawi ini antara 0,8 sampai 1,2 jauh juga jauh ringnya yang mirip tadi kalau ini ini sebetulnya awalnya sana atau 3 3 1 tapi karena sini kosong bisa juga jadi hiasan enak di lalap kalau saya bunora yang kagumnya ini rapinya itu rapinya itu tidak ada lawan kayaknya itu hidropon tidak ada yang bocor baru bikin sikit belum mood itu tidak ada yang lain ngerjakan sendiri sendiri aja ya ya selamat menikmati